Bocah 5 tahun dilatih keras untuk jadi atlet ping pong profesional. Kegigihannya membuahkan hasil. Latihan memang berat, tapi Bocah 6 tahun asal China ini berlatih dengan tekun demi menjadi pemain ping pong profesional. Atlet cilik Nihihi menjadi sorotan media atas kegigihannya dalam berlatih ping pong atau tenis meja. Sama seperti anak-anak pada umumnya, Nihihi menangis saat dibentak orang dewasa. Namun hal itu tak menghentikannya untuk terus latihan. Seperti yang diberitakan South China Morning Post melalui tayangan video yang diunggahnya, Nihihi memperlihatkan ketekunannya dalam berlatih tenis meja. Hampir tak ada satupun bola ping pong yang gagal ia pukul. Nihihi latihan 5 hingga 6 kali dalam seminggu. Pelatihnya pun mendidiknya dengan sangat keras. Nihihi bahkan sering menangis saat latihan karena pelatihnya sama sekali tidak memanjakannya. Saat Nihihi mulai menangis, pelatihnya menyuruhnya berbalik badan. Pelatihnya tak ingin melihat gadis kecil itu menangis. Namun, Nihihi dengan cepat menstabilkan emosinya. Entah berapa banyak air mata yang jatuh ke pipinya, dedikasinya tak pernah sirna. Ia pun kembali berlatih setelah mengusap air matanya. Orang tua Nihihi dengan setia menemani tiap sesi latihan. Ayah Nihihi berkata putrinya itu bukan tipe anak perempuan yang berhenti di tengah jalan. Nihihi adalah anak yang tekun dan pekerja keras. Sebagai orang tua, Ayah Nihihi mengaku memang tidak mudah melihat putrinya itu menangis. Pocah 5 tahun dilatih keras hingga menangis, kerja kerasnya membuahkan hasil. Namun itu sudah menjadi bagian dari hidup, belajar sesuatu memang sulit ucapnya. Saat liburan musim panas, Nihihi memanfaatkannya untuk berlatih. Setelah satu tahun berlatih keras, tangis Nihihi berubah menjadi senyuman. Ia berhasil memenangkan kompetisi resmi pertamanya. Sang Ayah berkata, kami sangat bahagia, tapi kami akan memastikan kemenangannya itu tak membuatnya lengah. Ia tetap akan berlatih seperti biasa. Bakat saja tidak cukup, jika ia ingin menjadi atlet profesional, dan meraih hal-hal luar biasa, ia harus berlatih dengan keras. Tentu saja, Nihihi bercita-cita menjadi atlet pro di masa depan. Orang tuanya pun mendukungnya secara penuh. Meski usia Nihihi masih 5 tahun, Sang Ayah berkata ia ingin melihat seberapa besar cinta Nihihi pada tenis meja. Jika dia ingin jadi atlet pro, kami akan mendukungnya, ujar Sang Ayah. Jika ia ingin bermain pingpong hanya sekedar olahraga, kami akan menghargainya juga. Nihihi kini meraih popularitas online berkat kegigihannya. Lebih dari 3 juta orang mengikutinya di jejaring media sosial miliknya. Ayah Nihihi juga mengungkapkan tenis meja bulan satu-satunya fokusnya saat ini. Mereka bersyukur atas dukungan yang diterima. Sang Ayah menyangkal telah mengeksploitasi anaknya demi kebutuhan finansial. Jadi akan sangat bagus jika orang-orang memberikan dukungannya dengan mengizinkan anak-anak bermain pingpong, tutup Sang Ayah. Terima kasih telah menonton!